Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Cristiano Ronaldo melompat dan tampak menyentuh bola sebelum masuk ke gawang Uruguay. Pada awalnya, FIFA menyatakan gol pertama Portugal itu milik Ronaldo... ...tapi kemudian diralat menjadi gol Bruno Fernandes setelah ditinggalkan ulang. Dengan demikian, pemilik lima balon dior itu pun... ...untuk mencetak gol keduanya di Piala Dunia 2022. Terlepas dari perdebatan itu, kemenangan atas Uruguay meloloskan Portugal ke babak 16 besar. Bruno Fernandes tidak tertarik terlibat dalam perdebatan gol pertama timnya ke gawang Uruguay. Kurasa tidak terlalu jadi masalah siapapun yang mencetak gol di fase ini. Ungkap Fernandes. Perasaanku saat itu adalah Cristiano menyentuh bolanya. Aku kan mengirim umpan kepada dia. Namun yang penting sekarang adalah kami loros ke babak selanjutnya... ...setelah sebuah kemenangan yang penting melawan-lawan yang kuat. Sangat penting finish teratas, termasuk memenangi pertandingan selanjutnya... ...yang akan membawa kami tidak terkalahkan di fase grup dengan tiga kemenangan. Dan itulah yang kami inginkan. Portugal kini memimpin grup H setelah mengoleksi 6 poin... ...dan akan menghadapi Korea Selatan di laga terakhir pada 2 Desember 2022. Bruno Fernandes menegaskan Portugal ingin juara grup dengan sempurna. Kami sudah tahu bahwa kami akan menghadapi sebuah tim yang bermain sangat rapi di pertandingan berikutnya. Target kami adalah memikirkan satu demi satu pertandingan... ...memenangi semua pertandingan di fase grup. Sambung pemain Manchester United itu. Kami masih punya satu pertandingan di depan. Kami harus menunjukkan performa terbaik kami karena kami ingin memenangi semua pertandingannya. Bruno Fernandes menambahkan.